ininya yang gak nyala nih harus seset lah kalau nah itunya gak nyala ya sorry jadi bukan dia gak muter motornya kira-kira ini penyebabnya apa itu kan penyebabnya banyak sekali kan ini tuh kadang ada kotoran yang kedua motornya agudah jelek berarti harus ganti gitu ya kita coba dulu ada pertolongan pertama yaitu saya sih kalau ini pakai ini Rekso cleaner pokoknya cleaner lah mereknya itu semua sama sama kita coba aja dulu nanti kalau memang gak nyala berarti motornya motornya yang harus dimasukin ke UGD Bro GD tapi ini juga nyala pasti Insya Allah karena memang ada kotoran sekecil pasir juga udah bisa mempengaruhi ya kita coba pertolongan pertama dulu jangan masukin kode dulu kita matiin dulu Pak Oke Aneh udah mati udah mati posisinya harus mati dulu ya mati dulu Oke takutnya barang elektronik ya kena cairan gitu kan tapi ini amat sepertinya mah hanya akan untuk motor aja sepertinya ini ada corongnya cuman kita nggak ada hahaha kita bersinul aja dari sini kelihatan nah kita bersinul aja langsung kering oh iya tuh potorannya mungkin banyak nah kita sampai basah berarti ya ya biasa kita keringin dulu kita coba mudah-mudahan mudah-mudahan ini ya ini udah agak lama sebenernya begitu dia posisi seperti ini tuh tapi kalau bagusnya sih ini dibuka dulu nih baling-balingnya buka semua nah udah buka semua nanti disempray lagi terus ah nyalain pas nyalain jangan pakai ini nyalain langsung sepert pakai ini juga nyala sambil nyala itu jangan pasang propolernya jangan bisa terbang takutnya gitu aja soalnya di seperti di gas dia motornya muter keras sambil jadi muter ini seperti inka jadi kotornya keluar nih sebenernya udah agak lumayan nih coba aja dulu ah nyalain lagi ya Oke kita coba aja dulu motor tidak dapat berputar periksa motor Oh motor ini mesti dibuka kayaknya harus dibuka coba ada bukanya nggak jadi infeksinya gagal berarti motornya yang rusak motornya rusak atau ada yang kejepit sarap-kejepit lah kalau orang orang-orang jepit jadi nyari cangkeng hahaha tapi kalau dibuka motoriknya bisa diusahakan ya bisa diusahakan kayaknya kembali normal lagi kembali normal tadi sebenarnya udah terbang pertama kali dia bisa terbang memang agak kesat tapi dia bisa terbang nah nah ini yang kedua kali dia makin-makin nggak mau terbang dia pundung lah mungkin ini kayaknya memang motornya harus di masuk ke UGD ya jadi kesimpulannya gagal terbang jadi ini sebenarnya udah udah bisa tadi udah bisa muter ini cuman ya memang dari propelernya ya mungkin ini beruntung kali ya tapi tetap ini harus di harus diperbaiki nih karena siapa tahu nanti pas pada masa berikutnya pas mau menerbangkan berikutnya pacat lagi gitu berarti memang fix harus dibongkar dulu disidak infeksi dulu gitu kan ada apa di dalamnya Apakah ada perlu perbaikan atau motornya memang perlu diperbaiki atau diganti atau dronenya yang saya ganti ya hahaha oke lah nggak papa kalau gitu nanti saya minta bantuannya Om siapa yang punya teman untuk bisa perbaiki si motornya ini ya mudah-mudahan saja yang ini tetap bisa baik bisa saya bawa kemana-mana untuk kegiatan traveling gitu kalau misalkan nanti ada yang di jam ini 3 Pro nya yang bisa saya pegang mungkin ini akan saya jual yang itunya baru saya pakai gitu Terima kasih ya Terima kasih telah menonton